Balik informasi selanjutnya, pemirsa bankr peninggalan Jepang yang berada di pantai Biryoshi merupakan salah satu bankr terbesar di kota Manokwari. Meski tidak terawat, bankr ini menyimpan banyak cerita sejarah. Bahkan di dalam bankr yang memiliki ukuran sekitar 4x4 meter itu, pernah ditemukan tulang belulang manusia. Inilah salah satu bankr yang diduga merupakan peninggalan tentara Jepang saat masa perang dahulu. Bankr yang terbuat dari bahan beton ini terletak di pesisir pantai Biryoshi dan memiliki umur yang diperkirakan telah mencapai 100 tahun. Meski kondisinya tidak lagi terawat akibat terus-menerus terkena air laut, namun bankr berukuran sekitar 4x4 meter dan memiliki ketebalan 1 meter lebih itu menyimpan banyak cerita sejarah. Untuk menuju bankr yang terletak kurang lebih 5 meter dari bibir pantai, masyarakat harus menyeberangi laut dengan kedalaman air setinggi betis orang dewasa. Memasuki bankr, kita perlu berhati-hati sebab pintu masuk ke dalam bankr relatif rendah. Di dalam bankr terdapat dua lubang yang difungsikan oleh tentara Jepang untuk memantau dan mengintai musuh, serta tempat meletakkan senjata untuk menembak keluar. Salah satu warga Biryoshi, Lamek Wanma mengatakan, selain satu bankr tersebut, di pesisir pantai Biryoshi dan BLK masih ada satu bankr lainnya. Bahkan dua bankr serupa, namun dengan ukuran yang lebih kecil juga diketahui ada di pulau Mansinam. Berdasarkan cerita dari orang tua mereka, bankr ini dahulunya digunakan oleh tentara Jepang untuk menghalau pesawat sekutu yang masuk ataupun melintas di atas wilayah Manokwari. Jadi, kalau bongkar-bongkar yang ada untuk kita bisa lihat, nampak ini cuma satu ini, ada satu di Tanjung PKN sana. Jadi di pesisir singa ya? Hanya dua ini saja. Tapi di tempat lain semacam di Mansinam atau di Pulau Lemah? Di Mansinam ada. Di Mansinam sampai hari ini juga masih ada. Ada dua, di satu berdekatan dengan mereka penyelitian makaman umum di sana, kemudian satu ke Tanjung sana. Ukurannya semua sama? Ukurannya semua sama. Dan di laut tidak begitu besar sama dengan ini. Berarti yang paling besar ini? Yang paling besar ada di sepanjang pantai ini. Meski terkadang bongkar tersebut dikunjungi oleh orang asing, namun sayangnya hingga saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Padahal menurut Lamek, apabila dirawat dengan baik, bongkar peninggalan Jepang ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata untuk mengetahui sejarah perang saman dahulu. Jadi yang seringkali datang di sini yang kita bisa lihat langsung itu, orang-orang sama Amerika, yang bisa datang-datang langsung bisa lihat. Kalau sepanjang saya di sini belum pernah ada pemerintah daerah ini, ada yang turun kemarin untuk menanyakan-nanyakan, kalau boleh dikata ini sebagai museum ya. Kalau boleh itu bisa dijadikan sebagai museum atau diperhatikan karena inilah bekas-bekas jajahan dulu. Namun tidak ada yang punya berpikiran sampai ke sana untuk memperhatikan bangkir-bangkir ini. Kali ini harusnya itu diperawat. Sementara itu warga beriosi lainnya, Herman Manbowen mengatakan, beberapa tahun lalu di dalam bangkir ini masyarakat menemukan tulang belulang manusia. Tulang belulang tersebut dicurigai merupakan tulang tentara ataupun tahanan yang tewas saat masa perang. Namun tulang tersebut telah dikumpungkan dan dikuburkan kembali secara layak oleh masyarakat di sekitar pantai beriosi tidak jauh dari letak bangkir. Ada tulang, ada tulang, mungkin pawan main yang bikin peti baru isiakan. Tulang-tulang lengkap semua apa-apa? Lengkap, satu kerangkaman manusia yang lengkap. Sebagian sudah hancur. Sebagian sudah hancur. Jadi bikin wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang. Supaya tulang yang bisa dibawa pulang ke tempat tasa. Jika bangkir ini bisa dipelihara dan dirawat dengan baik, serta dijadikan sebagai lokasi untuk mengetahui sejarah perang pada saman dahulu, maka akan menjadi wisata bangkir pertama di Kabupaten Manokwari. Selain itu dari atas bangkir, kita juga bisa menikmati panorama alam yang sangat indah dengan memandangi Gunung Arfak, Pulau Lemon, dan Pulau Mansinam. Natalindo Kirwai mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!